Intro Tiga bulan jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sejumlah partai politik mulai memberikan dukungan untuk mantan guber Jawa Timur atau Jatim Kofifa Inder Parawansa baju kembali di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jatim 2024 Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan deklarasi dukungan untuk Kofifa di Pilkada Jatim 2024 Deklarasi itu disampaikan Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024 hingga 2029 itu Di kediamannya Jalan Gata Negara Jakarta Jumat 7 Juni 2024 Sebelum Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Perindo Sudah lebih dulu memberikan dukungannya Menariknya, karena partai tersebut mendukung Kofifa berpasangan kembali dengan wakilnya saat memimpin Jawa Timur pada periode sebelumnya, Emil Elestianto Dardak Partai Demokrat tercatat menyerahkan rekomendasi untuk Kofifa dan Emil Dardak pada 12 Desember 2023 Bahkan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimut Yudhoyono atau AHY Dukungan resmi dari Golkar juga telah diberikan pada Kofifa dan Emil Dardak pada 17 Mei 2024 Melalui penyerahan surat keputusan oleh Ketua Umum Golkar Elangga Hartato Pusai mendapatkan surat keputusan dari Golkar, Kofifa dan Emil pada hari yang sama juga mendapat dukungan dari Perindo Terbaru, pada 3 Juni 2024, Ketua Umum Banjul Kifli Hasan atau Julhas juga secara langsung memberikan surat dukungan partainya kepada Kofifa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024 Kecuali Perindo, kelima partai lainnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Kibrat Raka Bumi Raka pada pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 Di sisi lain, Jawa Timur dan Kofifa sepertinya juga menjadi magnet bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Partai dengan lambang Kepala Banteng Bermoncong Putih ini tidak mau ketinggalan mengusung Kofifa Namun, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah mengungkapkan mereka ingin Kofifa berpasangan dengan kader internal PDIP di Pilkada Jawa Timur 2024 Sebab menurut Said, Emil Dardak sudah layak menjadi menteri bukan lagi di level Pilkada Said bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Pan dan Gerindra terkait rencana pengusungan Kofifa dan kader internal PDIP tersebut Namun, langkah PDIP memasangkan Kofifa dengan kader internalnya sepertinya bakal terganjal Sebab, Julhas mengatakan pihaknya sudah sepakat dan memberikan surat keputusan rekomendasi untuk Kofifa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur 2024 Bahkan, dia mengungkapkan Kofifa yang meminta kepadapan agar tetap memberikan rekomendasi berpasangan dengan Emil Dardak Apalagi, Wakil Presiden RI terpilih 2024-2025, Gibran Raka Bumi Raka bertemu dengan Kofifa dan Emil Dardak Dalam kesepakatan tersebut, Gibran menyampaikan komitmen bakal mendukung Kofifa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur 2024 Sebab, dulu Kofifa telah mendukungnya yang berpasangan dengan Prabowo Sufianto di Pilpres 2024 Diketahui pasangan Prabowo dan Gibran menang ke lagi di Jawa Timur atas dua pasangan lainnya Yakni Alis Losboden dan Mumin Iskandar dan Gajar Pranowo Mabut Eke Prabowo Gibran memperoleh 16.716.603 suara Hanis Mohimin 4.492.652 suara Dan Gajar Mabut 4.434.805 suara Usai menerima Gibran dalam ucapan terima kasihnya, Kofifa juga secara tidak langsung menyatakan tetap akan maju bersama Emil Dardak Di Pilkada Jatim pada November mendatang Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menjubut Koalisi Indonesia Maju dan Pemerintahan Prabowo Gibran memiliki kepentingan untuk memenangkan Pilk pada 2024 di sejumlah daerah Pasalnya, menurut Ujang, daerah tersebut memiliki basis suara yang banyak Sehingga penting untuk dipegang oleh Pemerintahan Prabowo Gibran atau Koalisi Indonesia Maju Berdasarkan data KPURI, jumlah masyarakat di Jawa Timur yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 sebesar 31.402.838 pemilih Dengan rencang 15.495.556 laki-laki dan 15.907.282 perempuan Jumlah DPT di Jawa Timur tersebut terbanyak kedua setelah Jawa Barat sebanyak 35.714.901 pemilih Jawa Barat sebanyak kepentingan untuk memiliki kepentingan dan 15.901 pemilih tetap atau kepentingan Jawa Barat sebanyak kepentingan dan 15.901 pemilih getimu Jawa Barat sebanyak kepentingan dan 15.001 pemilih tetap atau remukressin Jawa Barat sebanyak kepentingan dan 15.302 pemilih tetap Jawa Barat Border Cumilih Tepreset Jawa Barat semanticêu di人it Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton